Terima kasih. Pemerintah setempat serta warga membersihkan tonan kubik sampah yang mengganggu pemukiman warga di Kampung Cibiuk, Kecamatan Dayeh Kolot, Kabupaten Bandung. Selain menggunakan alat berat, pembersihan tonan kubik sampah tersebut didominasi oleh limbah rumah tangga serta limbah plastik. Tak hanya itu, petugas dibantu warga ikut dalam aksi tersebut dengan menggunakan alat manual. Menurut lurah pasawahan, Mamet Selamet, pembersihan sampah di pemukiman warga bukan hanya satu kali ini saja. Masih kurang sadarnya masyarakat akan kebersihan menyebabkan sampah kembali menumpuk. Sehingga pihaknya menghimbau masyarakat agar lebih sadar, akan kebersihan dan lebih mencintai lingkungan. Khususnya terutama warga yang lewat, ini tidak langsung membuang ke tempat sampah, karena kebetulan ini tempat sampahnya di pinggir jalan, jadi warga dengan enaknya mereka membuang sampah sampai lewat. Jadi kami menghimbau kepada warga, tidak semua sampah dibuang ke tempatnya, jadi ada sampah yang bermanfaat, terutama sampah-sampah plastik dan sebagainya bisa dimanfaatkan. Kemudian sampah organik dimasukkan seluruh bagian sel. Sementara itu, menurut pemulung setempat, dirinya terancam kehilangan pekerjaan, karena setiap harinya dirinya bekerja sebagai pemulung dan memilah sampah yang layak untuk bisa didaur ulang. Kalau bagi keluarga mungkin, bagi ibu, ibu sudah lama di sini, jadi seakan-akan kalau dimiliki, ganti dalam pencarian. Jalan Cibiuk yang bersebelahan dengan Sungai Citepus, anak Sungai Citarum tersebut, jika tidak dibersihkan, dikhawatirkan akan menyebabkan banjir di pemukiman warga yang berdekatan langsung dengan aliran sungai. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar tempat yang telah dibersihkan tersebut tidak kembali tertutupi ratusan ton kubik sampah.